dengan menggunakan diagram keseimbangan itu memang mungkin dapat atau diagram fasa ini jadi itu memang mungkin akan didapatkan bisa diramalkan struktur yang akan terjadi pada suatu paduan asalkan pada kondisi ekulibrium atau yang dapat dianggap sebagai ekulibrium dengan demikian ini juga akan didapatkan dari kita dapatkan strukturnya apa kita juga bisa meramalkan sifatnya pada paduan besi karbon ini yang sangat luas penggunaannya ini perlu pengetahuan lebih rinci lagi mengenai diagram fasenya untuk ini pada slide kali ini kita akan membahas mengenai transformasi dari besi karbida besi ini besi karbida besi dengan pendinginan yang sangat lambat kita akan mulai dengan transformasi pada baca eutectoid mohon maaf maksud saya baca eutectic sekitar 4,3% karbon ini pada baca atau pada paduan satu ini atau paduan besi tuang eutectic sorry bukan baja ya mohon maaf besi tuang eutectic ini pembekuan ini akan dimulai pada temperatur sekitar 1147 derajat celsius di atas 1147 itu masih berupa cairan dan mulai membeku atau menjadi solid ini dimulai pada 1147 dengan terbentuknya karbida besi semantit dengan kadar karbon sekitar 6,7% liquid di sekitar semantit itu kadar karbonnya akan turun atau di bawah 4,3% karena di sebelah semantit itu akan terbentuk gamma atau austenite yang memiliki kadar karbon 2,1% karbon yang tadinya ada itu akan ada di fase gamma ya austenite ya itu akan didorong ke liquid sekitar gamma sehingga akan menjadi kadar karbonnya akan naik akan naik dan akan terbentuk lagi semantit demikian seterusnya jadi akan terbentuk secara selang-seling antara semantit, austenite semantit, austenite dan begitu seterusnya hingga semua liquid yang ada tadi habis dan ini berlangsung pada temperatur yang konstan jadi untuk fase akhirnya itu adalah fase austenite dan semantit yang terbentuk secara berselang-seling atau saya sebutkan disini dia memiliki struktur eutektik dimana fasenya adalah nama fasenya adalah ledeburit dan disini ini merupakan gambar kurva pendinginan dari ini ya dari paduan satu ini tadi jadi nampak disini ada garis horizontal yaitu garis perubahan atau terjadinya reaksi eutektik ini dilambangkan dengan garis horizontal dan yang gambar ini yang ini merupakan ada gambar struktur mikro dari ledeburit yaitu selang-seling antara gamma, austenite, dan semantit jadi bentuknya kurang lebih adalah seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian baik, untuk paduan kedua yang akan kita bahas ini adalah pada baja eutektoid ya 0,76% karbon 0,76% karbon seperti bisa dilihat pada gambar pada gambar diagram fasenya berikut pada paduan ini seperti biasa jadi pada temperatur di atas garis likuidus ingat garis likuidus ya garis likuidus di pertemuan atau di pertemuan sebelumnya garis likuidus jadi pada temperatur di atas garis likuidus itu semua paduan atau semua larutan itu berupa cairan atau likuid ya kemudian bila temperatur tersebut diturunkan secara perlahan dan menyentuh garis likuidus akan mulai terbentuk inti austenite yang inti-inti austenite tadi seiring dengan turunnya temperatur akan tumbuh akan tumbuh menjadi dendrit austenite dan akan tumbuh seterusnya hingga mencapai garis solidus ya pada garis solidus ini seluruhnya ini akan berupa austenite jika diturunkan lebih lanjut maka tidak akan terjadi perubahan hingga temperaturnya itu mencapai garis A1 atau temperatur kritis bawah disini pada temperatur kritis bawah austenite yang mempunyai komposisi eutectoid akan mengalami reaksi eutectoid jadi austenite disini akan berubah menjadi ferit dan cementit atau nama lainnya adalah perlit jadi terbentuknya perlit ini dimulai dengan terbentuknya inti cementit biasanya pada padas putir inti ini akan tumbuh dengan mengambil sejumlah karbon dari austenite di sekitarnya dan hasil akhirnya disini adalah susunan selang-seling jadi ferit cementit ferit cementit nah itu atau nama lainnya adalah perlit ya jadi berselang-seling sama seperti ledeburit tetapi sedikit berbeda dengan ledeburit ya disini bisa abis ini akan saya tampilkan saya coba tampilkan struktur mikronya nah ini merupakan gambaran dari struktur mikro dari perlit karena kalian nanti melakukan praktikum metalografi dan jika material yang kalian lihat adalah baja baja karbon rendah atau baja eutectoid disini kalian pasti akan menemui struktur yang selang-seling seperti yang bisa kalian lihat pada layar kalian jadi dan ini ada penjelasan bagaimana struktur mikro atau struktur balit ini terbentuk ya jadi struktur balit ini yang tadi seperti yang setelah saya jelaskan bahwa dia akan terbentuk yang pertama kali itu akan terjadi inti cementit ya biasanya terjadi pada batas putir dan inti cementit tadi itu akan tumbuh dengan mengambil sejumlah karbon dari austenit dari austenit jadi cementit ini memiliki atau efek digaji ya ini mengandung sekitar bisa bisa menampung sekitar 6,7% karbon sedangkan austenit ya pada titik ini pada titik eutectoid ini hanya bisa menampung 0,76% karbon ya karenanya ada ada sisa austenit di sekitar inti cementit ini akan kehabisan karbon dan austenit dengan karbon yang sangat rendah ini pada temperatur pada temperatur tersebut itu akan menjadi ferit jadi akan austenit sisa akan menjadi ferit ya akan bertransformasi secara halotropik ferit ini itu juga akan bertumbuh yaitu dengan mengambil besi dari austenit di sekitarnya sehingga austenit di sekitar ferit itu akan melebihi karbon dan mulai membentuk cementit di sebelah ferit yang ada demikian selanjutnya sampai seluruh austenit habis dan yang terjadi adalah suatu struktur yang berlapis-lapis atau lamellar nama lainnya yang terdiri dari lamell-lamell cementit ferit cementit dan seterusnya nah ini yang dinamakan perlit jadi tadi adalah merupakan skema pembentukan perlit jadi cikal bakal kenapa sih struktur mikronnya seperti ini hal tersebut hal tersebut adalah penjelasannya dan ini yang di bawah ini ada kurva pendinginan saya rasa tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena ini cuma lanjutannya dari yang tadi tadi yang tadi sudah saya jelaskan intinya prinsipnya adalah tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya terus kita akan membahas transformasi pada baja hypoyutectoid dengan prosentase karbon kurang dari 0,8 ingat bahwa baja hypoyutectoid ini prosentase karbonnya itu kurang dari 0,8 jadi pada gambar ini pada contoh yang kali ini akan coba saya jelaskan disini saya ambil contoh di 0,25% karbon ya pada pada paduan 0,25% karbon FE 0,25% karbon ini paduan paduan ini tentu ketika di atas titik atau karisolidus akan berupa cairannya tentu saja ya ketika mulai membeku dan mulai menyentuh karisolidus akan membentuk inti verid delta dan inti verid delta ini nantinya akan tumbuh menjadi dendrit dendrit verid delta hingga temperaturnya mencapai isodermal ya mencapai isodermal atau temperatur peritektik disini dan pada saat mencapai temperatur peritektik sedikit sebelum mencapai temperatur peritektik semula paduan ini terdiri dari verid delta dan liquid tetapi ketika menyentuh isodermal atau garis reaksi peritektik maka verid delta dan liquid yang ada tadi akan bertransformasi atau mengalami reaksi peritektik menjadi austenit dan ini berlangsung pada temperatur 1493 derajat celcius dan setelah mengalami reaksi peritektik liquid tidak semua habis dalam reaksi tersebut sehingga pada temperatur sedikit dibawa temperatur peritektik tadi temperatur dimana terjadi reaksi peritektik tadi masih ada sedikit liquid yang tersisa dan kalau kita lihat di mikroskop nantinya kalau kita amati strukturnya masih tetap ada dua yaitu liquid tetapi dengan austenit bukan dengan verid delta lagi makin rendah temperatur itu makin banyak liquid yang akan bertransformasi menjadi austenit sehingga ketika temperatur lebih turun lagi itu liquid tadi itu tidak akan tersisa lagi dan semuanya akan berubah menjadi austenit kalau kita turunkan temperatur lebih lanjut tidak akan terjadi tetap strukturnya berupa austenit dan perubahan itu baru akan terjadi ketika mencapai temperatur atau titik A3 dimana austenit akan mengalami transformasi alotropik menjadi verid alpha verid dan transformasi menjadi verid itu dimulai dengan terbentuknya atau dimulai dengan pengintian pengintian verid yang terjadi pada batas putir austenit jadi mesti diingat pengintian itu kecenderungan besarnya itu akan terjadi mula-mula di batas putir ada penjelasan lebih lanjut mengenai ini tetapi saya tidak bisa elaborasikan disini karena akan keluar jalur nantinya jadi pengintian itu biasanya akan terjadi di batas putir austenit ini yang mengandung 0,2 austenit tadi mengandung sekitar 0,25 persen karbon sedangkan verid itu hanya akan melarutkan sedikit karbon sehingga karena austenit sedikit lebih kaya karbon dan verid sangat tidak bisa melarutkan banyak karbon pada transformasi tadi terpaksa verid harus mengeluarkan karbonnya mengeluarkan karbonnya sehingga sisa-sisa austenit yang ada tadi itu akan menjadi lebih semakin menjadi lebih kaya karbon jadi semakin rendah temperatur maka akan semakin banyak verid yang terjadi makin tinggi kadar karbon pada sisa austenit komposisi austenit disini tetap akan mengikuti garis A3 kemudian sisa-sisa dari austenit yang ada tadi itu akan ketika temperaturnya diturunkan lagi itu akan mengalami reaksi eutectoid menjadi perlit jadi pada temperatur A1 itu akan mengalami reaksi eutectoid aktan menjadi perlit ingat yang mengalami adalah sisa-sisa austenit yang ada tadi jadinya pada temperatur di bawah A1 paduan akan terdiri dari ferid dan perlit dan disini kita masih kita masih tetap bisa mengapatinya atau menghitung prosentasenya dengan prinsip level rule kalian bisa hitung berapa komposisi feri dan perlit dengan prinsip level rule jadi saya rasa saya tidak usah membahas lagi kesana karena kalian pasti sudah paham untuk level rule di diagram fase sebelum pertemuan pada kali ini jadi setelah selesai terjadinya reaksi eutektoid ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa struktur akhirnya adalah ferid dan perlit seringkali disebut sebagai ferid pro eutektoid maksudnya adalah ferid yang terbentuk sebelum terjadinya reaksi eutektoid istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan ferid yang terbentuk pada saat reaksi eutektoid ferid yang terbentuk pada reaksi eutektoid ini itu ferid yang terdapat pada perlit jadi bisa dibedakan ferid pro eutektoid ini terbentuk sebelum terjadinya reaksi eutektoid dan ferid biasa ferid yang tanpa embel-embel pro eutektoid itu terbentuknya itu setelah reaksi eutektoid eutektoid dan keberadaannya adalah di formasinya perlit jadi ketika kita dinginkan lagi sampai temperatur kamar sudah tidak ada lagi perubahan fase dan strukturnya tetap seperti yang tadi berikut merupakan skema dari pendinginan tadi tapi ini dijelaskannya dari austenit ketika paduan tadi mencair hampir sama ini skemanya terbentuk austenit dulu terus kemudian terjadi pengintian ferid di batas putir pengintian tadi membesar tetapi karena hanya bisa menyerap sedikit karbon maka karbon yang sisanya itu akan dikeluarkan sebagai austenit sisa ini yang di poin D ini austenit sisa dan perlit kemudian ketika ditinginkan terus austenit sisa ini yang akan bertransformasi menjadi perlit yang akan mengalami reaksi eutectoid menjadi perlit sedangkan ferid yang sudah terbentuk itu tidak akan mengalami reaksi apa-apa hingga temperaturnya mencapai temperatur kamar ferid yang terbentuk ini dinamakan ferid pro-eutectoid dan ferid yang terbentuk setelah eutectoid itu dinamakan ferid biasa jadi formasinya dari perlit jadi yang putih ini yang agak putih ini merupakan formasi dari ferid pro-eutectoid sedangkan yang gelap ini merupakan perlit untuk yang di sebelah kanan merupakan gambar kurva pendinginan yang tentunya ini representasi dari gambar ini gambar pendinginan di diagram ini diagram fase tersebut oke untuk paduan yang keempat saya akan mencoba menjelaskan paduan baja hyper eutectoid atau kandungan karbonnya saya pilih yang mudah saja yaitu 1% karbon jadi untuk hyper ini maksudnya dia lebih besar dari rentangnya ada dari 0,8 sampai 2,1 atau di atas 0,8 ini sering lazim disebut sebagai baja hyper eutectoid dan pada paduan ini seperti biasa ketika temperaturnya masih sangat tinggi atau di atas garis likuidus akan masih berupa cairan ketika menyentuh garis likuidus maka akan mulai terbentuk membentuk austenit membentuk pengisian austenit seiring dengan turunnya temperatur austenit tersebut akan semakin membesar jumlah likuid juga akan semakin berkurang hingga mencapai hingga ketika turun terus maka akan likuid akan habis dan sepenuhnya akan menjadi austenit dan ketika temperatur diturunkan secara selanjutnya jadi penurunan temperatur selanjutnya tidak akan terjadi perubahan yang berarti jadi struktur masih berupa austenit hingga mencapai garis solvus acm garis solvus acm ini merupakan garis batas kelarutan karbon dalam austenit dan batas kelarutan ini akan makin rendah dengan makin rendah temperatur jadi pada titik acm ini pada garis acm tersebut batuan tersebut telah mencapai batas kemampuannya untuk melarutkan karbon untuk temperatur tertentu jadi ketika temperaturnya sedikit di bawah maka kemampuan melarutkan karbonnya juga akan turun berarti harus ada karbon yang keluar dari larutan atau dari austenit tadi dan ketika pendinginannya tetap dilanjutkan memang akan terjadi pengeluaran karbon hanya saja karbon yang keluar ini akan berupa cementit karbon yang keluar dari austenit tadi akan berupa cementit dan cementit ini tadi itu akan mengendap pada batas butir austenit semakin rendah temperatur paduan semakin banyak cementit yang mengendap pada batas butir dan austenit itu sendiri akan kaya akan semakin kaya dengan unsur besi dengan unsur fe dengan penurunan selanjutnya hingga mencapai garis eutectic eutectoid jadi austenit ini akan mengalami reaksi eutectoid menjadi perlit dan cementit yang mengendap pada batas butir austenit itu tidak membentuk butiran seperti halnya ferit yang tadi tetapi hanya akan mengumpul pada batas butir austenit menyelubungi garis atau menyelubungi butiran dari austenit tersebut jadi kalau kita lihat di mikroskop nanti akan saya coba gambar lihatkan mikrostrukturnya sebentar ini merupakan gambar yang bisa kita amati ketika di mikroskop jadi pada mikroskop cementit tersebut tampak seperti jaringan jaringan yang mengitari batas butir semantit ini tadi ini tentunya tadi mengitari austenit sebelum berubah menjadi pelit austenit karena itu semantit yang mengitari ini dinamakan sebagai semantit network atau jaringan semantit kalau kita amati lebih detik lagi atau secara tiga dimensi ini jaringan semantit ini sebenarnya merupakan lempengan yang kontinu dan membungkus austenit di temperatur eutectoid tadi kan butiran austenit akan bertransformasi menjadi belit sedang semantit sudah tidak lagi mengalami transformasi sehingga strukturnya setelah selesai reaseu eutectoid itu akan berupa berlit yang terbungkus oleh jaringan semantit struktur ini tidak akan lagi berubah pada pendinginan sampai ke temperatur kamar dan disini semantit network ditunjukkan oleh bagian-bagian yang tampak berwarna putih sedangkan yang gelap merupakan putiran dari berlit dan panduan selanjutnya ini berada pada rentang 2,1 hingga 4,3 atau lebih dikenalnya sebagai hipoeutectic hipoeutectic dan kita disini mengambil contoh di 3% karbon jadi paduan ini ini mula-mula membangku masih berupa cairan ketika di atas garis likuidus dan mulai membangku ketika menyentuh titik likuidus menentuh garis likuidus dan terbentuk inti austenit yang selanjutnya akan bertumbuh menjadi dendrit dendrit austenit austenit yang semula terjadi itu akan mengandung sedikit sekali karbon jadi semakin rendah temperatur maka kater karbon dalam austenit itu akan semakin meningkat ini mengikuti garis solidus sedangkan likuid juga akan semakin karya karbon dengan semakin turunnya temperatur atau mengikuti garis likuidus sehingga waktu temperaturnya mencapai temperatur eutektik austenit disini itu sudah harus mengandung 2,1% karbon sedangkan likuid itu pasti mengandung 4,3% karbon atau dikomposisi eutektik dan pada saat mencapai temperatur ini paduan yang kita disini pilih 3% terdiri dari austenit nah ini komposisinya kita bisa pakai leverule yang seperti tadi dan tentunya akan ada sisa likuid sisa likuid sisa likuid ini tadi yang akan mengalami reaksi eutektik nah likuid akan berubah menjadi austenit dan semantit atau namanya campuran atau reaksi eutektik atau sebutan nama lainnya adalah ledeburit setelah terjadi ledeburit atau setelah selesai reaksi eutektik jadi yang perlu kita ingat lagi bahwa reaksi eutektik ini berlangsung secara isodermal sama dengan eutektoid dan pada reaksi tersebut paduan akan terdiri dari austenit pro eutektik sebutan pro karena terbentuk sebelum reaksi eutektik atau bisa juga ada yang menyebut austenit primer jadi austenit primer atau austenit pro eutektik ini terbentuk langsung dari likuid ketika pendinginan dilanjutkan terus maka kemampuan austenit melarutkan karbon akan semakin menurun sehingga akan ada semantit yang keluar dari austenit semantit yang keluar dari austenit ini dinamakan juga sebagai semantit sekunder keluarnya semantit dari austenit tersebut akan berlangsung sampai temperaturnya mencapai temperatur kritis bawah atau temperatur eutektoid atau garis A1 dimana kandungan karbon dalam austenit akan terus menurun karena keluarnya semantit dan pada saat mencapai garis A1 kandungan karbon atau kator karbon dalam austenit akan menjadi 0,76 persen dan selanjutnya austenit akan mengalami reaksi eutektoid menjadi perlit di bawah temperatur kritis bawah ini ketika ditinginkan lagi di bawah A1 maka sudah hampir dipastikan sudah tidak akan terjadi lagi perubahan fase jadi pada temperatur kamar ini paduan ini akan terdiri dari perlit cementit dan ledepurit dan austenit yang disini sudah bertransformasi menjadi perlit jadi perlit didapatkan dari transformasi austenit primer tadi merupakan gambar dari kurva pediginan dan yang sebelah kanan atas ini merupakan struktur mikro dari paduan hipoyotektik yang sudah saya jelaskan jadi yang berwarna kehidaman ini adalah perlit tampak disini memperlihatkan bentuk-bentuk dendritik yang berwarna putih itu adalah cementit dan putih yang terlihat ada pintik-pintik hitam itu adalah ledepurit disini ledepuritnya tidak tampak kurang-kurang besar tapi ada ledepuritnya disitu coba zoom di layar kalian nantinya jadi sering kali disini sering kali yang terjadi ledepurit tidak tampak seperti suatu yutektik miscer seperti gambar yang di atas tetapi cementit dan pelitnya akan terpisah ini terjadi karena reaksi yutektik berlangsung pada temperatur yang masih relatif tinggi atau temperatur yang masih cukup tinggi dan austenit yang terjadi pada reaksi tersebut itu akan bergabung dengan austenit primer yang sudah ada sebelumnya dan meninggalkan sejumlah cementit yang terpisah jadi dari gambar di atas tadi terlihat bahwa besi tuang ini kita sebutnya besi tuang itu akan mengandung sejumlah besar cementit dan dimana strukturnya itu akan sangat keras dan juga getas jadi hampir untuk proses besi tuang ini sendiri itu tidak mudah untuk dibentuk dengan proses forming ataupun tidak mudah di machining jadi penggunaannya sendiri juga akan sangat terbatas jadi besi tuang ini yang bisa kalian lihat di gambar bawah ini merupakan besi tuang putih besi tuang putih ini tadi bila dipatahkan bila anda patahkan coba anda patahkan kalau punya sampelnya akan tampak seperti berwarna putih mengkilat jadi seringnya makanya dinamakan besi tuang putih dan seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa cementit merupakan struktur yang metastabil jadi maksud dari metastabil disini itu masih dapat berubah menjadi struktur yang lebih stabil bila mendapat cukup energi untuk melakukannya misalnya cementit yang sudah terjadi ini ya digambar ini bila dipanaskan kembali ke suatu temperatur yang cukup tinggi tetapi masih di bawah garis solidus ya tentunya dan dibiarkan cukup lama maka cementit akan terurai menjadi besi dan grafit struktur yang lebih stabil bagi karbon grafit ini juga dapat terjadi pada paduan besi karbon bila paduannya pada proses pembekuannya atau pendinginannya laju pendinginannya sangat lambat atau menambahkan bisa dengan menambahkan unsur paduan tertentu yang digunakan untuk mendorong terbentuknya grafit atau ada suatu paduan dimana akan mencegah terbentuknya cementit besi tuang yang karbonnya berupa grafit itu dinamakan besi tuang gelapu atau krikes iron strukturnya tentunya berbeda lagi sifatnya berbeda lagi ini lebih lunak dapat di machining dan banyak digunakan sebenarnya karena mudahnya di machining tapi kita tidak akan membahas lebih jauh ke besi tuang disini kita hanya akan sampai disini saja untuk pembahasan dari diagram fasal FVE FADKC ya baik mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai disini dulu ya selanjutnya kita akan membahas mengenai proses laku panas ya proses laku panas ya jadi yang ini kita membahas mengenai diagram ekulibrium ketika pendinginannya ekulibrium atau sangat lambat ya nah selanjutnya kita gimana sih kalau pendinginannya tidak ekulibrium nah itu akan menjadi topik yang sangat menarik pada pertemuan selanjutnya ya terima kasih atas perhatiannya ya salam sejahtera bagi kita semua tetap jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi dan tetap semangat untuk belajar wabillahi defik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh